Keunggulan rangka esaf dibandingkan dengan kerangka pipa Esaf memiliki bobot yang ringan Ya kita sama-sama tahu bobot yang ringan itu diperoleh dari plat yang tipis Karena bobotnya ringan jadi mudah untuk bermanufar apabila menggunakan rangka esaf Secara teori juga rangka esaf memiliki kekuatan yang baik dan memiliki titik tumpu yang ada di tengah Pertanda bahwa rangka ini memiliki kekuatan yang baik karena titik tumpu motor ini atau beban terberat ada di tengah Dan pertanyaannya kalau memang rangka ini kuat sesuai dengan klaiman Honda Kenapa rangka esaf ini tidak dipakai di rangka ADV ADV adalah motor yang notabene dipakai untuk keras-kerasan atau buat medan tempur Tapi Honda tetap menggunakan rangka teralis pipa Nah gimana menurut kalian apakah ini sebuah trik marketing Honda Supaya motor-motor yang paling laris atau motor-motor perkerotaan yang sering dipakai akan cepat rusak dan membeli motornya lagi Gimana menurut kalian Keunggulan rangka esaf dibandingkan dengan rangka pipa Esaf memiliki bobot yang ringan Ya kita sama-sama tahu bobot yang ringan itu diperoleh dari plat yang tipis Karena bobotnya ringan jadi mudah untuk bermanufar apabila menggunakan rangka esaf Secara teori juga rangka esaf memiliki kekuatan yang baik dan memiliki titik tumpu yang ada di tengah Pertanda bahwa rangka ini memiliki kekuatan yang baik karena titik tumpu motor ini atau beban terberat ada di tengah Dan pertanyaannya kalau memang rangka ini kuat sesuai dengan klaiman Honda Kenapa rangka esaf ini tidak dipakai di rangka ADV ADV adalah motor yang notabene dipakai untuk keras-kerasan atau buat medan tempur Tapi Honda tetap menggunakan rangka teralis pipa Nah gimana menurut kalian apakah ini sebuah trik marketing Honda supaya motor-motor yang paling laris atau motor-motor perkerotaan yang sering dipakai akan cepat rusak dan membeli motornya lagi Gimana menurut kalian? Keunggulan rangka esaf dibandingkan dengan rangka pipa Esaf memiliki bobot yang ringan Ya kita sama-sama tahu bobot yang ringan itu diperoleh dari plat yang tipis Karena bobotnya ringan jadi mudah untuk bermanufar apabila menggunakan rangka esaf Secara teori juga rangka esaf memiliki kekuatan yang baik dan memiliki titik tumpu yang ada di tengah Pertanda bahwa rangka ini memiliki kekuatan yang baik karena titik tumpu motor ini atau beban terberat ada di tengah Dan pertanyaannya kalau memang rangka ini kuat sesuai dengan klaiman Honda Kenapa rangka esaf ini tidak dipakai di rangka ADV ADV adalah motor yang notabene dipakai untuk keras-kerasan atau buat medan tempur Tapi Honda tetap menggunakan rangka teralis pipa Nah gimana menurut kalian? Apakah ini sebuah trik marketing Honda supaya motor-motor yang paling laris atau motor-motor perkerotaan yang sering dipakai akan cepat rusak dan membeli motornya lagi? Gimana menurut kalian? Keunggulan rangka esaf dibandingkan dengan rangka pipa Esaf memiliki bobot yang ringan Ya kita sama-sama tahu bobot yang ringan itu diperoleh dari plat yang tipis Karena bobotnya ringan jadi mudah untuk bermanufar apabila menggunakan rangka esaf Secara teori juga rangka esaf memiliki kekuatan yang baik dan memiliki titik tumpu yang ada di tengah Pertanda bahwa rangka ini memiliki kekuatan yang baik karena titik tumpu motor ini atau beban terberat ada di tengah Dan pertanyaannya kalau memang rangka ini kuat sesuai dengan klaiman Honda Kenapa rangka esaf ini tidak dipakai di rangka ADV? ADV adalah motor yang notabene dipakai untuk keras-kerasan atau buat medan tempur Tapi Honda tetap menggunakan rangka teralis pipa Nah gimana menurut kalian? Apakah ini sebuah trik marketing Honda supaya motor-motor yang paling laris atau motor-motor perkerotaan yang sering dipakai akan cepat rusak dan membeli motornya lagi? Gimana menurut kalian? Keunggulan rangka esaf dibandingkan dengan rangka pipa Esaf memiliki bobot yang ringan Ya kita sama-sama tahu bobot yang ringan itu diperoleh dari plat yang tipis Karena bobotnya ringan jadi mudah untuk bermanufar apabila menggunakan rangka esaf Secara teori juga rangka esaf memiliki kekuatan yang baik dan memiliki titik tumpu yang ada di tengah Pertanda bahwa rangka ini memiliki kekuatan yang baik karena titik tumpu motor ini atau beban terberat ada di tengah Dan pertanyaannya, kalau memang rangka ini kuat sesuai dengan klaiman Honda Kenapa rangka esaf ini tidak dipakai di rangka ADV? ADV adalah motor yang notabene dipakai untuk keras-kerasan atau buat medan tempur Tapi Honda tetap menggunakan rangka teralis pipa Nah gimana menurut kalian? Apakah ini sebuah trik marketing Honda supaya motor-motor yang paling laris atau motor-motor perkerotaan yang sering dipakai akan cepat rusak dan membeli motornya lagi? Gimana menurut kalian?